Busuh dalam selimut jilid 1. 1. Kerom menguji yang aneh. Dua baris pasukan pengawal bersenjata lengkap berdiri tegak di depan istana berbatu pualam putih. Metus setiap orang terbelalak memusatkan perhatian atas diri seorang busuh, jago, kesatria, muda. Kesatria muda itu seakan-akan tidak mau tahu terhadap segala apa yang terjadi di sekitarnya. Pandangan semua orang terpusat atas dirinya, maka ia pun sedang mencurahkan segenap perhatiannya kepada seorang lain. Orang itu adalah seorang sakit yang terbaring di balai-balai. Dari pakaiannya yang mentereng jelas dia adalah seorang perwira kerajaan Kim. Perayawakannya tampak kekar tegap, tapi mukanya pucat, napasnya Senin Kemis seakan-akan setiap detik dapat menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dua orang prajurit pengawal yang berdiri paling belakang sedang berbicara dengan bisik-bisik. Kata seorang di antaranya, sungguh jarang ong ya kita berlaku secermat dan sedemikian seriusnya, apakah kau tahu siapakah pemuda ini? Konon dia bernama Loh Sih Yong, jawab prajurit pengawal yang lain, katanya dia adalah putra seorang bawahan Che Jin Ong Tan Go An Suwe, pangeran Tan berpangkat jenderal, dan sangat disayang oleh Tan Go An Suwe. Oh, pantas ong ya kita juga sedemikian menghargai dia. Tidak, tidak demikian halnya. Tan Go An Suwe dan ong ya kita adalah orang-orang yang tegas tanpa pandang bulu. Jika pemuda ini tidak memiliki kepandayan sejati pasti takkan terpakai oleh ong ya kita. Lihat saja, bukankah sekarang juga dah akan diuji di depan umum untuk membuktikan ketegasan ong ya yang tidak pilih kasih. Apa yang akan diuji? Mengapa Cicam Ciyang yang sudah jatuh sakit bertahun-tahun tak tersemiuhkan itu sekarang pun digotong kes ini? Aku pun tidak tahu tentang ini. Ah, toh sebentar juga kita akan mengetahuinya, kita tunggu saja. Nah itu. SSST, ong ya sudah datang. Yang diceritakan ini terjadi di pendopo Istana Wan Yen Tiang Chi, Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan Kim. Wan Yen. Tiang Chi sendiri adalah paman seri baginda kerajaan Kim yang bertahta sekarang. Namun bukanlah lantaran beliau adalah paman raja yang bertahta sehingga beliau diberi tugas sebagai pimpinan tertinggi dari pasukan pengawal kerajaan, tapi jabatan itu diperolehnya memang berdasarkan kepandainya yang sejati, sebab ilmu silat Wan Yen Tiang Chi memang sangat tinggi dan terpandang sebagai jago nomor satu di negeri Kim. Saat itu Wan Yen Tiang Chi tampak muncul bersama seorang tua yang berambut ubanan. Kakek ini adalah tabib kerajaan, konon adalah tabib nomor dua di seluruh negeri, kepandainya hanya di bawah Ihun, tabib sakti, Tek Jong Hu. Ketika Wan Yen Tiang Chi dan tabib kerajaan sudah duduk di tengah ruangan, keadaan menjadi sunyi senyap, tiada seorang pun yang berani bersuara. Suasana yang hikmat itu membuat hatilah si Hyong rada tidak tenteram. Ia tahu ujian ini sangat besar menyangkut kepentingannya, apakah akan berhasil atau akan gagal, seluruh hari depannya akan ditentukan oleh hasil daripada ujian yang sedang dihadapinya ini. Sesungguhnya ia cukup yakin dirinya sendiri pasti akan dapat mengatasi ujian ini dengan baik, cuma saja waktu ujian hanya akan terjadi dalam sekejap saja, ini adalah ujian yang memerlukan ketenangan yang sangat serta teknik yang tinggi dan tepat. Kini ujian justru harus dilakukannya di bawah saksi pandangan orang sekian banyak dan suasana terasa begini tegang pula, jika perasaannya sedikit terpengaruh sehingga kera, turun tangannya rada meleset saja, maka akibatnya sukarlah dibayangkan. Begitulah sesudah lo si Hyong memberi hormat, si tabib kerajaan lantas bertanya, apakah sudah siap? Sudah siap jawab si Hyong. Wan yang tiang ci mulai ketok-ketok meja, dengan sorot metu yang tajam ia pandang lo si Hyong, katanya pelahan. Hendaklah kau mendengarkan pula yang jelas. Jika dia sampai mati, maka kau harus mengganti nyawanya. Bila kau mau mengurungkan ujian ini, sekarang juga masih dapat ditarik. Kera ujian demikian sesungguhnya jauh lebih berat daripada dugaan lo si Hyong semula. Namun dia masih tetap bersikap tenang dan menjawab, aku bersedia menerima ujian ini. Wan yang tiang ci manggut-manggut. Mendadak ia berseru. Baik mulai. Baru saja pangeran itu mulai bersuara, cepat sekali lo si Hyong sudah melolos sebilah belati yang sangat khas bentuknya, panjangnya kira-kira setengah meter, lebarnya hanya 3-4 senti, tipisnya luar biasa seakan-akan bening tembus. Dan baru saja ucapan mulai tercetus dari mulut wanya tiang ci, seketika juga pisau lo si Hyong itu terus menyayat ke arah si penderita sakit yang terbaring itu. Walaupun kedua baris pasukan pengawal itu sama mendengar roja mereka yang memberi aba-aba mulai, tapi kejadian yang mendadak itu tidak urung menerbitkan jerit kaget orang banyak. Bahkan ada dua orang prajurit yang agak bebal, lantaran tak bisa berpikir, mereka malah terus melolos golok dan memburu maju sambil membentak-bentak. Bangsat! Ong ya telah memperingatkan kau jika dia sampai mati, maka kau harus mengganti nyawa. Tapi sekarang kau malah sengaja membunuhnya. Tampaknya golok kedua prajurit itu segera akan mampir di atas tubuh lo si Hyong, namun wanya tiang ci keburu mengebrak meja dan membentak, tolol. Enya sana. Karena itu pikiran kedua prajurit pengawal itu baru terbuka, mereka baru paham bahwa lo si Hyong bukan sengaja hendak membunuh orang, tapi justru sedang melakukan operasi untuk menyembuhkan perwira yang sakit parah itu. Perhatian lo si Hyong sendiri hanya terpusat kepada si penderita sakit sehingga segala apa yang terjadi di sekitarnya sama sekali dia tidak ambil pusing. Ketika bagian perut si penderita tersayat, darah lantas merembes keluar. Segera lo si Hyong mengerjakan pisau operasinya lagi, dengan care yang amat lincah dan cepat, pisaunya mengorek sepotong daging dalam bentuk uci-uci sebesar cangkir teh lantas diiris keluar dari dalam perut. Segera ada dua orang melangkah maju untuk menjahit lukasi penderita. Mereka adalah asisten si tabib istana. Loh si Hyong mengusap keringat dingin yang membasai dahinya, perlahan-lahannya menyimpan kembali pisau operasinya. Dan baru saja perasaan tegangnya tadi mulai mengendur, sekonyong-konyong kedua pembantu yang baru selesai menjahit luka di atas perut si penderita itu menjerit. Hi, Cicamci yang telah meninggal. Wanyan Tiangci terkejut, tapi sebelum dia bertindak apa-apa, terlihat si tabib istana tersenyum-senyum padanya. Lalu omelnya kepada kedua pembantunya itu, kalian sudah sekian. Tahun ikut aku, mengapa kalian masih begini bodoh? Masakah orang mati benar-benar atau pingsan saja tidak tahu? Kedua asistennya saling pandang dengan bingung, yang satu tidak berani bersuara yang lain menjawab, tapi-tapi, napasnya sudah putus, apakah-apakah ini bukan? Tandanya sudah meninggal. Loh si Hyong juga lantas memberi hormat kepada Wanyan Tiangci dan berkata, mohon ong ia jangan khawatir, sebentar juga dia akan hidup kembali, habis berkata ia lantas mengeluarkan sebatang jarum perak terus ditusukan di ujung dahisi penderita sambil memberi penjelasan, penyakitnya bersumber pada urat jimeh, sebab itulah di dalam perutnya timbul sepotong daging mati. Sekarang aku menjarumi tai yang hiat di pelipisnya, entah tepat atau tidak terapiku ini. Ucapannya yang terakhir ini adalah dalam kedudukannya, sebagai kaum muda yang sedang mohon nasihat kepada si Tabib Istana. Cuma saja jawabannya tidak perlu diberikan lagi oleh si Tabib, sebab pada waktu jarum peraknya dicabut keluar, si penderita segera dapatlah bersuara merintih, kedua matanya lantas melek juga. Dengan wajah tersenjung puas si Tabib Istana berkata, kepandayanmu memang boleh juga, yang harus dipuji adalah ketenanganmu, sungguh kau tidak malu sebagai muridnya Ihun Tek Jong Hu. Ya, benar-benar ilmu Tabib yang sakti, wanyenti yang ci ikut memuji. Muridnya saja begini hebat, pantasnya Tek Jong Hu harus diakui sebagai Tabib nomor satu di dunia ini. Tapi mengapa ada orang mengatakan dia masih kalah bila dibandingkan Liu Go An Cong? Terdengar Tabib Istana itu menghela nafas, katanya. Sebab Liu Go An Cong sudah hampir dapat memahami rahasia semua Hiatsu di atas patung tembaga. Dalam hal ini mungkin Tek Jong Hu tak dapat menandinginya. Tanda petik. Wanyenti yang ci tampak merenung sejenak, kemudian ia memanggil komandan pasukan pengawal dan bertanya, Bagaimana hasil ujian ilmu silatnya pada babak pertama? Kedelapan belas jago pilihan dari pasukan telah dikalahkan semua olehnya, lapor komandan pengawal itu. Bagus, sangat bagus Wanyenti yang ci tersenyum. Baik ilmu silat maupun ilmu pertabibanmu ternyata terpilih semua, asal kau dapat lulus pada ujian yang terakhir nanti, dengan segera kau akan dapat diterima. Diam-diam loh si Hiong terkejut, tanyanya hati-hati. Apakah masih ada ujian lagi? Entah apa yang diuji nanti? Ya, justru ujian terakhir inilah yang akan menentukan, sahut Wanyenti yang ci. Tentang apa yang diuji dan kapan dilakukan, sebelumnya aku tak dapat memberitahukan padamu. Ya, mungkin juga nanti atau bisa juga besok, tapi boleh jadi juga beberapa hari lagi. Nah, sudahlah, kau sudah lulus dari ujian dua babak, tentu kau sudah lelah, boleh kau pergi mengasor dulu. Pondoknya sudah disiapkan belum? Sudah siap, lapor komandan pengawal. Baiklah, boleh kau mengantarkan dia dan berikan bantuan seperlunya, kata Wanyenti yang ci. Malamnya komandan pasukan pengawal itu telah menjamu loh si Hiong dengan segala kehormatan, beberapa perwira diundang untuk menemani pula. Mereka telah memberi selamat kepada loh si Hiong dan memandangnya sebagai kawan sejawat yang akan datang, mereka mengatakan kedua babak ujian yang berat saja sudah dilalui loh si Hiong dengan baik, tentu ujian yang terakhir juga takkan menjadi soal. Sebenarnya aku kurang mengerti, demikian komandan pengawal itu berkata, kau toh tidak akan diangkat sebagai perwira kesehatan, mengapa kau diuji dalam hal ilmu pertabiban? Apakah kau sudah tahu tugas apa yang akan diberikan kepadamu oleh Hiong ya? Loh si Hiong sendiri hanya tahu bila lulus ujian tentu akan dapat dipakai, ini adalah janji dari mulut Tuan Yen Tiang Chi sendiri sebagai Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan. Ada pun tentang kedudukan atau tugas apa yang akan diberikan padanya ia sendiri pun tidak tahu. Namun demikian, diam-diam ia pun sudah dapat menerka beberapa bagian, bahkan ia dapat menduga pertanyaan yang diajukan komandan pengawal ini justru sengaja hendak memancing sampai berapa banyak ia dapat menerka. Maka dengan sikap seperti tidak ambil pusing terhadap tugas atau jabatan yang akan diterimanya kelak, sekenanya loh si Hiong menjawab, boleh jadi Ong ya mengetahui aku pernah belajar ilmu pertabiban, maka sengaja menguji aku dalam bidang ini. Bagaiku asalkan dapat mengabdi kepada Ong ya, tentang tugas apa saja yang akan ku terima tentu akan ku lakukan dengan senang hati. Begitulah selesai makan dan obrol sampai mendekat tengah malam, komandan pengawal itu mengantarlah si Hiong ke kamar yang telah disediakan baginya. Setelah melalui serambi yang berliku-liku, akhirnya sampai di depan sebuah rumah batu. Inilah kamarmu, silakan mengasoh dan bersiap-siap untuk ujian babak terakhir, kata kepala pengawal itu. Dan begitu loh si Hiong melangkah masuk ke kamar itu, belang, segera terdengar suara pintu ditutup dari luar oleh kepala pengawal. Dari suaranya yang keras dan berat itu segera loh si Hiong tahu pintu itu terbuat dari besi. Keadaan di dalam kamar batu itu gelap gulita, sampai jari tangan sendiri tidak kelihatan. Loh si Hiong coba merabah-rabah sekitarnya, ternyata kamar ini kosong melompong, jangankan tempat tidur, sedangkan sebuah kursi saja tidak ada. Kecuali dinding batu yang mengelilingi hanya ada empat pilar yang sama dinginnya seperti dinding itu. Cuma dari perasaannya ia tahu pilar itu bukan buatan dari batu, hanya terbuat dari apa kurang jelas baginya, yang pasti bukanlah pilar kayu. Ini lebih mirip sebuah kamar penjara, mengapa aku disuruh tidur di sini demikian pikir loh si Hiong. Biarpun nyalinya cukup besar, tapi dalam keadaan terkurung begini hatinya menjadi gelisah juga. Pikirnya pula, mengapa aku disekap di sini? Jangan-jangan Ongya telah menaruh curiga padaku. Namun loh si Hiong dapat berpikir secara tenang, setelah direnungkan kembali, ia merasa tiada sedikitpun gerak-geriknya dapat menimbulkan kecurigaan orang. Akhirnya pikiran gelisahnya dapat dikuasainya kembali. Ia yakin Wan Yen Tiang Chi tidak nanti mempermainkan dirinya tanpa alasan. Apa yang berlangsung sekarang ini tentu ada maksud tujuan tertentu, hanya sebab apa masih belum jelas baginya. Daripada susah-susah memikirkan lebih baik kumpul tenaga dan himpun semangat untuk menghadapi ujian babak terakhir yang setiap saat bisa terjadi. Demikian akhirnya leh si Hiong mengambil keputusan. Tapi teringat kepada ujian babak terakhir nanti, tidak urung hatilah si Hiong menjadi gelisah pula. Sungguh sukar dibayangkan ujian terakhir itu entah bagaimana aneh caranya. Terhadap sesuatu kejadian yang telah diketahui sebelumnya betapapun seseorang masih berani menghadapinya. Tapi sekarang loh si Hiong seperti ditutup kedua matanya, lalu digusur orang ke suatu tempat yang penuh rahasia untuk menerima nasib yang belum dapat diramalkan. Dalam keadaan demikian biarpun cukup yakin dirinya akan mampu lulus dari segala ujian yang betapa beratnya atau hatinya terasa kebat-kebit juga. Lantaran siangnya dia sudah mengalami dua babak ujian yang cukup berat dan tegang, yaitu pertama bertanding melawan 18 jago pengawal, kemudian diuji tentang kepandayan operasi orang sakit kanker di bawah penyaksian orang banyak, maka kini ia benar-benar sangat letih lahir batin. Sebab itulah lambat laun ia pun terpulas dalam kegelapan kamar itu. Entah sudah berapa lamanya ketika samar-samar ia merasakan sesuatu. Sebagai orang yang sudah terlatih baik, serentak loh si Hiong lantas melompat bangun. Memang benar, kamar penjara yang mestinya sunyi senyap itu rasanya seperti ada suatu suara napas yang sangat pelahan. Pasti di dalam kamar batu ini ada orang lain. Sebenarnya loh si Hiong bermaksud menubruk ke tempat suara yang hampir-hampir tak terdengar itu, tapi sekilas teringat sesuatu olehnya sehingga maksudnya diurungkan. Maklumlah, rumah batu yang ditempati loh si Hiong itu berada di tengah istana Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan, suatu tempat yang diberi penjaga yang sangat keras dan rapat. Kamar batu ini sedemikian rapat, jangankan manusia, lalat pun tak bisa masuk. Jika sekarang di dalam kamar batu terdapat orang lagi, maka dapatlah diperkirakan orang macam apa dia. Dan sebelum loh si Hiong menegur, orang itu sudah mendahului bersuara, logatnya sangat aneh, seperti orang bicara dengan pencet hidung, bahkan apa yang dikatakan sukar dimengerti, entah bahasa daerah mana yang diucapkannya hanya kalimat yang diucapkan seperti berbunyi. Kelen, kurku cihap dan entah apa artinya. Siapa kau bentak loh si Hiong. Kembali orang itu mengulangi ucapannya yang tidak diketahui artinya itu. Kau bilang apa? Aku tidak paham sahut loh si Hiong. Mendadak penjara, yang gelap gulita itu menjadi terang-benderang. Kiranya keempat pilar itu terbuat dari batu kristal yang bening tembus, di tengahnya kosong sehingga mirip semprong raksasa, di tengahnya dinyalakan lilin yang besar. Pada saat di dalam rumah mendadak terang-benderang, orang itu lantas berseru pula sambil menuding loh si Hiong. Aku bilang, kau adalah matematik musuh sekali ini kata-katanya itu diucapkan dalam bahasa ibu kota yang tulen. Dalam keadaan demikian, bila orang lain pasti akan terperanjat. Namun sikap yang diperlihatkan oleh loh si Hiong ternyata kemarahan belaka, sama sekali tiada tanda-tanda terkejut. Padahal sikap marah itu sebenarnya juga cuma buatan belaka, cuma saja caranya sangat wajar dan mirip sekali, biarpun orang paling teliti juga sukar mengetahui kepalsuannya. Begitulah di bawah aling-aling kemarahan yang diperlihatkan itu, dengan tenang loh si Hiong mengamat-amati orang itu. Ternyata tinggi orang itu tidak lebih dari satu setengah meter, tapi mempunyai suatu kepala yang amat besar, sama sekali tidak seimbang dengan badannya. Malahan rambutnya kusut masai seperti alang-alang kering, mukanya kaku tanpa perasaan sehingga membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa seram. Dengan suara keras loh si Hiong lantas berteriak. Berdasarkan apa kau menuduh aku sebagai metumete musuh? Marilah kita pergi mengadu kepada Ongja. Hektometer, mengadu apa jengek orang itu? Justru Wongya yang memerintahkan aku ke sini untuk menangkap kau, sebab Ongja sudah tahu kau adalah agen rahasia musuh. Kau mengacau belu, aku tidak percaya, sahut si Hiong. Ha, 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 kau tidak percaya. Apakah kau masih bermimpi muluk-muluk tentang kedudukanmu yang agung-kelak? Coba kau pikir sendiri, kau adalah orang yang dikirim oleh Tan Go Answe, jika bukan karena Ongja sudah mengetahui kau adalah metumete musuh, mengapa kau dipenjarakan di sini? Hektometer, apakah kau datang ke sini benar-benar atas perintah Ongja jengek loh si Hiong? Sudah tentu. Kalau tidak care bagaimana aku mampu masuk ke sini? Baik, jika demikian bolahlah kau meringkus aku saja, kenapa mesti banyak cincong pula? Jadikah sudah mengaku dirimu adalah agen rahasia musuh? Siapa, bilang aku sudah mengaku? Asal diriku suci bersih, kenapa aku mesti takut di fitnah orang? Hayolah, sekarang juga kita pergi menemui Ongja agar aku dapat mohon penjelasan kepada beliau. Tiba-tiba orang itu menghela nafas dan menggerutu, ai, tolol. Sungguh tolol. Apakah kau sangka dapat mengelabui orang dengan begini saja? Ongja sudah memegang bukti-bukti yang nyata dan telah mengetahui asal usulmu dengan jelas. Tidak menjadi soal jika kau sendiri yang mati, tapi urusan besar akan menjadi runyam. Siapakah sebenarnya bentak loh si Hiong mendadak? SSST, jangan keras-keras. Tiba-tiba orang itu mendesis sambil goyang-goyang tangannya, kau jangan takut. Aku sengaja datang untuk menolong kau. Sesungguhnya kau siapa? Aku tidak perlu ditolong olehmu. Di hadapan dewa tidak perlu berdusta. Sampai kini masakah kau masih berlagak pilon padaku ujar orang itu? Aku serupa dengan kau, sama-sama datang dari Kenglem. Kau telah berhasil menyusup ke dalam markas besar Tan Goanswe dan menjadi perwira bawahannya. Aku sendiri berhasil nyelundup ke dalam istana Ongja dan menjadi pengawalnya. Sekarang kau sudah jelas belum? Oh, jadi kau adalah agen rahasia dari Lim'an, ibu kota kerajaan Song, kata loh si Hiong. Ah, sama-sama, setali tiga uang, sahut orang itu tertawa. Untung malam ini aku yang disuruh kemari, kalau tidak tentu kepalamu sudah berpisah dengan tubuhmu. Sudahlah, jangan omong kosong lagi, lekas kau lari saja. Baik kata loh si Hiong sambil mendekati orang itu. Tapi mendadak jarinya terus menjojoh, tai yang hiat di pelipis orang itu lantas ditutupnya. Karena sama sekali tidak menyangka, ketika cepat berkelit, namun tidak urung dahi orang itu pun sudah tertutup. Ciret, tapi loh si Hiong merasa jarinya seperti menutup di atas kulit busuk, seakan-akan bukan tubuh manusia. Tangkap mati-mati musuh demikian loh si Hiong malah berteriak-teriak. Kepandaian orang itu ternyata sangat lihai sekali melangkah ke samping, cepat ia membalas, memotong pergelangan tangan loh si Hiong. Sambil menghindar, secepat kilat loh si Hiong lantas melolos pedang, seret, kontan ia menusuk. Gerakan orang itu memang sangat lincah dan gesit, waktu tusukan loh si Hiong dilontarkan, tau-tau orang itu pun sudah mencabut goloknya. Terang, golok mementur pedang sehingga lelatu meletik. Secepat kilat loh si Hiong lantas menusuk pula ke ulu hati lawan dalam jurus pelangi menembus cahaya matahari. Tak terduga tusukannya telah mengenai tempat kosong, orang itu tau-tau sudah melingkar ke belakangnya, goloknya lantas membaco ke pundaknya. Tanpa menoleh loh si Hiong memutar pedang ke belakang untuk menangkis, selagi ia hendak mengerahkan tenaga dalam untuk mengetar jatuh senjata musuh, namun lebih dulu orang itu sudah menarik kembali goloknya, dengan jurus. Menyapu bersih seribu perajurit, kembali goloknya berkelebat dan membabat kedua kaki loh si Hiong. Lekas-lekas si Hiong melompat ke atas. Walaupun dapat menghindar, tapi tidak urung loh si Hiong terkesiap juga dan harus mengakui kepandayan lawan yang tidak lemah dan tidak boleh dipandang enteng itu. Begitulah pertarungan mereka makin lama makin sengit. Ilmu golok orang itu ternyata sangat aneh. Meski loh si Hiong sudah mengeluarkan segenap kepandayannya toh masih selalu terdesak. Sekaligus orang itu telah melancarkan 36 kali serangan, goloknya berputar cepat laksana kilat, serangan membadai itu membuat loh si Hiong berulang-ulang men mundur dan tampaknya akan segera terdesak sampai di pojok dinding. Kena sekonyong-konyong loh si Hiong menggertak satu kali, seret, ujung pedangnya telah menusuk sobek kulit muka musuh. 2. Rahasia patung tembaga Rupanya loh si Hiong telah menggunakan tipu pancingan, ia sengaja mengalah supaja pihak musuh merasa unggul, tapi pada suatu kesempatan yang lain ia lantas balas menyerang dengan ilmu pedangnya yang lihai dan dengan gerakan yang amat cepat pedangnya telah merobek kulit muka lawan. Mencusul segera ia bermaksud menutup hiatu untuk merobohkannya. Di luar dugaan, di samping mereka masih ada seorang pula yang bertindak lebih cepat daripada loh si Hiong. Ketika ujung pedang loh si Hiong sudah hampir menusuk di tempat hiatu yang diincar, mendadak terdengar tering satu kali, tangan loh si Hiong terasa kesemutan, pedangnya terpental jatuh terbentur sambitan senjata rahasia seseorang. Ternyata senjata rahasia yang digunakan penyambit itu tidak lebih hanya sebatang jarum BWOA ciam saja. Jarum adalah senjata rahasia yang punya bobot paling ringan, tapi benda sekecil itu ternyata bisa menimpuk jatuh pedang yang terpegang di tangan loh si Hiong, hal ini sungguh-sungguh sukar dibayangkan. Bahkan lebih dari itu, ilmu silat orang yang belum kelihatan itu pasti lebih-lebih sukar diukur, sebab di dalam kamar penjara itu hanya terdapat loh si Hiong serta orang aneh yang berkepala besar itu, jadi sudah pasti penyambit jarum itu masih berada di luar kamar. Padahal sekeliling kamar batu itu hanya dinding belaka tiada terdapat jendela atau lubang lain, pastilah jarum kecil itu disambit masuk melalui sebuah lubang yang amat kecil. Tapi yang membuat kejut loh si Hiong tidak melulu karena pedangnya tertimpuk jatuh oleh jarum kecil itu, masih ada pula sesuatu yang dirasakannya sebagai hal yang luar biasa. Sesudah kulit muka orang berkepala besar itu tertusuk robek, mendadak orang itu lantas mengeletek kulit mukanya yang lebih mirip sebuah selubung kepala, maka tertampaklah rambut yang panjang terurai dan sepasang alis yang lemtik menaungi sepasang metu yang celi, nyata sekali yang berhadapan dengan loh si Hiong sekarang ternyata adalah seorang nona yang amat cantik yang tadinya memakai kedok. Memang sedari semula loh si Hiong sudah menduga lawannya pasti memakai kedok, hanya tidak disangkanya bahwa orang itu adalah seorang wanita, bahkan adalah nona sangat cantik yang selamanya belum pernah dilihatnya. Begitulah, pada saat si nona membuka kedoknya sendiri, segera pintu kamar batu itu pun didorong dan masuklah seorang sambil bergelak tertawa, ha, ha, ujian babak terakhir sekarang pun sudah selesai. Siapakah orang yang melangkah masuk dengan bergelak tertawa itu? Ternyata bukan lain daripada tuan rumah, panglima pasukan pengawal kerajaan Wan Yen Tiang Chi adanya. Baru sekarang loh si Hiong sadar bahwa apa yang dialaminya tadi tak lain tak bukan adalah ujian ketiga atau terakhir yang telah sengaja diatur oleh Wan Yen Tiang Chi. Diam-diam ia bersyukur dan merasa beruntung atas ketabahan hatinya tadi, kalau tidak tentu rahasianya. Sendiripun sudah terbongkar. Semoga selanjutnya takkan ada percobaan-percobaan yang aneh-aneh lagi, kalau tidak, tentu tugasku bisa runyam, demikian pikirnya. Sudah tentu, akan ada percobaan lagi atau tidak hanya Wan Yen Tiang Chi saja yang bisa memberi jawaban tepat. Melihat wajahnya yang berseri-seri, jelas sekali ia merasa sangat puas terhadap hasil ujian loh si Hiong tadi. Mungkin dia takkan mengadakan percobaan-percobaan sulit padaku lagi, demikian loh si Hiong membatin pula. Ha, 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 sesudah berkelahi, sekarang kalian harus berkenalan, demikian Wan Yen Tiang Chi berkata. Mari ku perkenalkan kalian. Dia adalah perwira muda kepercayaan. Tan Go An Sui, namanya loh si Hiong. Dan ini adalah puteriku, namanya Hui Hong. Si Hiong terkejut, cepat-cepat dia menanggapi, wah, hamba tidak tahu adalah tuan puteri adanya sehingga berlaku kasar kepada keke, sebutan puteri bangsawan negeri Kim, harapungnya sudi memberi ampun. Walaupun begitu omongnya, tapi diam-diam loh si Hiong rada ragu-ragu, sebab menurut keterangan Tan Go An Sui, katanya Wan Yen Tiang Chi hanya punya seorang anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Apakah mungkin Tan Go An Sui tidak tahu jelas keadaan keluarga pangeran ini atau jangan-jangan Hui Hong keke ini adalah? Rupanya Wan Yen Tiang Chi dapat melihat rasa sang silah si Hiong itu, segera ia menerangkan, meski Hui Hong adalah puteri angkatku, tapi aku paling sayang padanya. Ilmu silatnya adalah ajaranku sendiri. Bagaimana, lumayan bukan? Baru sekarang si Hiong paham duduknya perkara, benarlah kalau begitu. Kiranya nona ini adalah Cheong Tian Hong, cenderawasih terbang di langit, yang tersohor itu, ternyata memang tidak bernama kosong. Kiranya Wan Yen Tiang Chi mempunyai seorang punggawa pribadi yang si Toko, selama hidupnya sangat setia kepada majikannya itu dan telah banyak mendampingi Wan Yen Tiang Chi di medan perang. Pada suatu peperangan dengan kerajaan Song Selatan pengawai pribadi si Toko itu telah gugur dan meninggalkan seorang puteri yang masih kecil. Puteri itu kemudian diambil dan dibesarkan oleh Wan Yen Tiang Chi. Ilmu silat Toko Hui Hong sangat tinggi, lincah dan cerdik pula sehingga sangat disayang dan dipercayai oleh Wan Yen Tiang Chi. Tidak hanya urusan-urusan rumah tangga Seng, pangeran saja yang dipasrahkan kepada puteri angkatnya itu, bahkan banyak urusan dinas, persoalan kenegaraan yang penting. Yang sering-sering Wan Yen Tiang Chi juga ajak berunding dan minta pendapat Toko Hui Hong. Hui Hong sudah biasa hidup bebas dan suka naik kuda menyelajahi seluruh wilayah ibu kota. Sering juga ia diganggu oleh pemuda-pemuda bangor yang tidak kenal asal-usulnya, tapi akibatnya pemuda-pemuda bangor itu mendapat hajaran setengah mati. Setelah peristiwa demikian terjadi beberapa kali, akhirnya setiap penduduk ibu kota lantas kenal Hui Hong adanya dan tiada seorang pun yang berani lagi main gila padanya. Begitulah maka Toko Hui Hong telah mendapat julukan Chiang Tian Hong dari penduduk ibu kota untuk ketangkasannya. Nama julukan ini baru dikenaloh si Hiong setibanya di kota raja. Maka sekarang setelah mengetahui siapa si Nona, si Hiong tidak berani lagi, cepat ia memberi hormat. Ilmu silat kekebenar-benar sangat lihai, sungguh hamba sangat kagum. Toko Hui Hong hanya mendengu saja acuh tak acuh tampaknya. Dengan tertawa Wan Yen Tiang Chi berkata, Anak Hong, meski kau kalah satu jurus, tapi tidak berarti kau kehilangan muka. Kau tidak tahu bahwa delapan belas jago pilihan kita pun dikalahkan olehnya. Nah, tentunya kau pun merasa kagum terhadap kepandainya bukan? Benar, sahut Hui Hong sambil menjengkitkan mulutnya yang kecil, jurus serangannya tadi memang boleh juga. Tapi tindakan ayah tadi yang tidak betul. Wan Yen Tiang Chi melengak, ia merasa ucapan putri angkatnya itu rada aneh, Apakah maksudnya mengomel atau menganggap rencana yang telah diaturnya itu tak tepat? Ia pikir nanti perlu ditanyakan lebih jelas kepada si Nona. Segera dengan tertawa ia berkata, Ya, memang jarum yang ku sambitkan tadi rada kasip sedikit sehingga kau hampir tercedera. Maklumlah, selama beberapa tahun terakhir ini aku kurang berlatih, rasanya kepandaianku telah banyak mundur. Lalu ia berpaling kepada loh si Hiong dan berkata pula, Kepandainmu ternyata lebih tinggi daripada perkiraanku semula. Tadinya ku sangka akan dapat menimpuk jatuh pedangmu, Siapa duga seranganmu sedemikian cepatnya sehingga anak Hong hampir-hampir terluka. Tapi untung juga kau tidak sampai melukainya, Kalau tidak, hi, hi, mungkin jarumku juga akan ku timpukan dengan Caroline. Si Hiong terkesiap dan membatin, Baiknya aku telah pakai perhitungan dan tahu si Nona memakai kedok, Tujuanku hanya ingin menyingkap kedoknya untuk melihat wajah aslinya saja dan sama sekali tidak bermaksud melukai dia. Kalau tidak tentu urusanku bisa runyam dan rencanaku bisa gagal total. Walaupun di dalam hati merasa was-was, Namun lahirnya si Hiong berlaku tenang saja dan berkata, Kepandain menimpuk jarumong ya benar-benar sudah mahas sempurna, Dibandingkan kepandain ku yang mirip cakara yang sungguh hamba boleh dikata tidak ada artinya lagi. Kau pun tidak perlu merendah hati, Ujar Wan Yen Tiang Chi. Asal kau giat berlatih, Tidak sampai 10 tahun tentu kau akan melampui aku. Cuma saja aku masih ada suatu persoalan yang hendak ku tanyakan padamu. Silakan Ong ia tanya, Sahut Si Hiong dengan hormat. Dengan wajah serius Wan Yen Tiang Chi berkata, Dalam keadaan tadi, Anak Hang telah mengatakan dia adalah matematik musuh Song. Mengapa kau lantas hendak membunuhnya? Apa barangkali kau sudah tahu dia berdusa dan kenal siapa dia? Dengan sangat hati-hati dan hormat loh Si Hiong menjawab, Hamba benar-benar tidak tahu. Cuma menurut pendapat hamba, Segala sesuatu yang terjadi di tengah istana, Tak peduli menyangkut siapa, Adalah seharusnya dimintakan keputusan kepada Ong, Ya, itulah hamba tidak berani sembarangan membunuh orang. Eh, HM, tindakanmu sangat tepat, Puji Wan Yen Tiang Chi dengan tertawa. Orang berkepandaian tinggi mudah dicari, Tapi orang yang pandai berpikir dan selalu hati-hati dalam setiap langkahnya yang sukar dicari. Baiklah, ujianmu yang terakhir ini hasilnya sangat memuaskan aku. Sekarang aku akan memberikan tugas kepadamu. Cuma aku masih harus tanya dulu pendapatmu. Asalkan dapat mengabdi di bawah pimpinan Ong, Ya, biarpun terjun ke lautan api pun hamba siap sedia, Sahut loh si Hiong. Tiba-tiba Hui Hang memberikan hormat kepada ayah angkatnya dan berkata, Kalian hendak bicara urusan dinas, Biarlah anak mohon diri saja. Setelah tokoh Hui Hang pergi perlahan-lahan Wanyenti yang cibicara pula, Apakah kau mengira aku akan memberi tugas berat kepadamu? Ucapanmu tadi sebenarnya salah. Aku tidak perlu kau terjun ke lautan api segala. Sebab pada hakikatnya aku tidak akan memberi tugas padamu untuk pergi ke medan perang. Si Hiong melengap. Sahutnya kemudian, Terserah kepada perintah Hong Ya, Segala pekerjaan pasti, Akan hamba lakukan dengan baik. Sebenarnya dengan ilmu silat yang kau miliki sekarang seharusnya kau menjabat sesuatu tugas kemeliteran, Tapi sekarang tugas yang akan kuberikan justru memerlukan ketekunan seperti kaum pelajari yang asik bersekolah di dalam kamar, Setiap hari kau harus menutup diri di dalam rumah dan mungkin selama hidupmu akan kau lewatkan secara demikian. Segala nama, pangkat dan kemewahan takkan kau rasakan pula. Apakah kau siap menerima tugas demikian? Hamba hanya tahu mengabdi bagi Hong Ya, Asal Hong Ya memberi perintah setiap saat hamba siap melaksanakannya. Bagus. Jika demikian, Sekarang juga aku dapat memberitahukan apa yang harus kau kerjakan. Aku ingin tanya dulu padamu, Apakah kau tahu benda apa Hiatzu Tongjin, boneka atau patung tembaga berlukiskan Hiatzu? Sebab tugasmu ini harus dimulai dari pengenalan patung tembaga ini. Hamba tidak tahu tentang patung demikian itu. Apakah gurumu juga tidak pernah bercerita padamu? Tanya Wanyan Tiangci pula dengan rada heran. Tidak pernah. Wanyan Tiangci manggut-manggut, Ternyata gurumu dapat tutup mulut sedemikian rapatnya. Biar ku beritahu sekarang juga, Hiatzu Tongjin itu adalah pusaka negara Tiongkok. Hah, pusaka negara Tiongkok si Hiong menegas. Lalu apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya sangat besar, Sahut Wanyan Tiangci sambil tersenyum. Patung tembaga kita. Dahulu, belasan tahun yang lalu waktu kita menyerbu ke sana, ke kota Rajasong, Kita telah dapat menawan dua raja mereka, yaitu Rajawi dan Gim, lantaran itu kerajaan Song terpaksa mengungsi ke daerah selatan. Soal kita dapat melawan kedua raja musuh itu adalah tidak mengherankan, yang paling berharga adalah Hiatzu Tongjin yang kita rampas itu. Di manakah letak manfaat patung tembaga itu? Tanya si Hiong. Di atas badan patung tembaga itu terukir titik-titik Hiatzu secara sangat terperinci, urat nadinya terlukis sangat terang, setiap kitab ilmu silat atau ilmu pertabiban yang menyangkut pelajaran Hiatzu tiada yang lebih jelas terang daripada patung tembaga ini. Maka dari itu siapa saja, apakah di atabib sakti atau maha guru ilmu silat, yang diharap-harapkan tentu juga dapat melihat bentuk asli patung tembaga ini. Terhadap ilmu silat dan ilmu pertabiban loh si Hiong memang telah pernah mempelajarinya secara mendalam, maka sekali dengar saja segera paham. Ia mengangguk dan berkata, jika demikian patung itu benar-benar benda mestika yang tiada bandingannya di dunia. Wanyan Tiang Chi memandang loh si Hiong sekejap, lalu berkata pula, gurumu adalah tabib nomor satu dari negeri kita, gurumu yang kedua juga ahli silat terkemuka. Kabarnya Tai Suhumu, gurumu yang pertama, sangat ahli dalam hal Ciam Kiu, pengobatan dengan tusuk jarum, aku puntur. Maka terhadap Hiyatu tentunya kau pun sudah mempelajarinya dengan baik. Menurut ilmu pertabiban yang telah kupelajari tentang urat nadi dan Hiyatu di tubuh manusia adalah sangat ruwet dan macam-macam bentuknya. Ada dua belas kengmah, ada lima belas kengmah, ada pula yang disebut titik-titik Hiyatu tersembunyi yang disebut ki kengpatmah di dalam isi perut. Tai Suhuku pernah berkata padaku bahwa apa yang telah dipahami beliau tentang Hiyatu, Hiyatu tidak lebih hanya tiga atau empat persepuluh bagian saja. Sedangkan kepandayan Suhu yang diajarkan kepadaku juga cuma satu-dua bagiannya saja, sebab itulah sesungguhnya aku belum dapat dikatakan mempelajari tentang Hiyatu segala. Ah, kau terlalu rendah hati, kata Wanyenti yang ci tersenyum. Sesungguhnya keajaiban urat nadi dan titik-titik Hiyatu di tubuh manusia memang terlalu mendalam dan sampai sekarang belum terpecahkan secara ilmiah. Tentang patung tembaga itu kita sudah pernah mengundang puluhan, bahkan ratusan ahli-ahli silat serta tabib-tabib kelas tinggi di seluruh negara untuk mempelajarinya bersama selama 10 tahun, tapi sampai kini rahasianya masih tetap belum dipecahkan. Sampai di sini Wanyenti yang ci berhenti sejenak, kemudian melanjutkan pula, sebab itulah aku sebenarnya ada suatu pertanyaan yang belum terjawab. Bahwasannya Hiyatu tongjin itu adalah benda mestika yang sangat diingini oleh ahli silat dan tabib sakti manapun juga, walaupun hanya dapat melihatnya saja, lantaran itu orang yang aku undang tiada satupun yang tidak hadir dengan penuh minat, tapi hanya ada satu orang saja yang terkecuali, orang itu bukan lain adalah Tai Suhumu. Tai Suhumu sendiri tidak pernah bicara tentang hal ini kepadaku, maka hamba pun tidak tahu duduknya perkara, sahut si Hyong. Tapi menurut sepanjang tauku, sejak 10 tahun yang lalu Tai Suhumu menderita penyakit yang tak tersembuhkan, berkat kepandayan beliau dalam hal ilmu pengobatan barulah beliau dapat bertahan sampai saat ini. Maka beliau selama ini tidak pernah menggunakan otak lagi, yang dia lakukan hanya mengajarkan apa yang telah beliau pahami dan tidak mau peras otak untuk memikirkan urusan lain. Oh, kiranya demikian, pantas dia telah mau melepaskan kesempatan yang bagus untuk melihat benda mestika yang sukar dicari ini, Ujar Wan Yen Tiang Chi. Tapi kau jangan salah paham, sekali-kali aku tidak punya perasangka apa-apa kepada Tai Suhumu, kalau tidak, tentu aku pun takkan menerima kau atas usultan Goan Suwe. Aku hanya sekadar ingin tahu apa sebabnya Tai Suhumu tidak ikut hadir ke sini. Hamba paham, atas kebijaksanaan Ong Ya Sungguh hamba sangat berterima kasih, sahut si Hyong. Tapi Tai Suhumu hanya mengetahui adanya sebuah patung tembaga mestika, padahal masih ada suatu benda mestika lain yang tak diketahui olehnya. Mestika ini ada sangkut laut yang ngerat dengan patung tembaga, biarlah ku ceritakan pula kepadamu. Benda ini adalah mestika kedua dari kerajaan Song, bicara tentang nilainya boleh dikata tidak di bawah patung tembaga itu, malahan benda ini mempunyai suatu cerita tersendiri dalam sejarah. Kau sendiri pernah ikut berperang dengan kerajaan Song, tentu kau pun cukup tahu sedikit banyak sejarah kerajaan musuh kita itu. Tio Hong In, itu Raja Cakal Bakal dinasti Song, bagaimana asal-usulnya, apakah kau tahu? Pertanyaan ini rada di luar dugaan loh si Hyeong, dengan sangat hati-hati ia menjawab, kabarnya Raja Song yang sekarang, Tio Kho, adalah seorang penguasa yang lalim tapi lemah. Adapun mengenai Raja Cakal Bakal mereka, karena termasuk sejarah lama, hamba tidak banyak mempelajarinya. Tapi sedikit banyak tentu pun tahu bukan? Ya, Konon Tio Hong In adalah seorang panglima perang yang mahir. Waktu pasukannya berpangkalan di Hang Kiu, anak buahnya telah mengadakan pemberontakan kepada kerajaan Ciu, lalu mendukung Tio Hong In sebagai Raja dengan sebutan Song. Konon Tio Hong In adalah seorang ahli militer yang lihai. Memang, Tio Hong In bukan saja seorang ahli kemiliteran, bahkan dia adalah seorang jago silat yang ahli. Oh, kiranya demikian. Hal ini hamba tidak tahu, kata si Hyong. Di dalam pasukan kalian, apakah Tai Icho Kun dan Ji Seng Pang cukup populer? Tanya Wanyan Tiang Chi. Ya, memang sangat banyak prajurit yang mempelajari kedua macam kepandayan itu. Cuma menurut pendapatku, kepandayan itu pun tidak lebih daripada ilmu pukulan dan permainan Toya yang umum. Ah, soalnya karena orang yang mempelajarinya tidak memperoleh didikan murni dari kedua macam kepandayan itu, Ujar Wanyan Tiang Chi. Sesungguhnya ilmu pukulan dan ilmu permainan Toya itu sangat hebat. Tapi yang ingin ku bicarakan bukanlah tentang ilmu pukulan dan permainan Toyanya, tapi adalah asal-usul kedua macam ilmu silat itu. Apakah kau sudah tahu? Pengetahuan hamba terlalu dangkal, mohon Ongya memberi petunjuk, sahut loh si Hyong. Seperti diketahui, sebagai cakal bakal kerajaan Song, maka Tio Hongin memakai sebutan Song Tai Icho. Jadi Tai Icho Kun Huat, ilmu pukulan Song Tai Icho, itu adalah ilmu pukulan andalan Tio Hongin ketika dia malang melintang di dunia Kang Oung sebelum menjadi Panglima Perang. Adapun Ji Seng Pang, permainan Toya Dwi Agung, nama ini diperoleh karena selain Tio Hongin juga termasuk pula adiknya Tio Hongin yang bernama Tio Honggi. Mereka berdua sama-sama mahir men Toya. Tio Honggi kemudian naik tahta menggantikan Tio Hongin dengan sebutan Song Tai Ichong, sebab itulah dia dan Tio Hongin disebut sebagai Ji Seng, Dwi Agung. Asal-usul Tio Hongin adalah dari keluarga rakyat jelata yang miskin, masa mudanya sudah luas menjelajahi Kang Oung, kemudian menjadi orang militer dan lambat laun menjadi Panglima Raja Chiyu. Kepandaian Tio Honggi adalah ajaran Tio Hongin, tapi otak Tio Honggi memang cerdik, dalam ilmu permainan Toyanya mempunyai caranya sendiri yang khas, mereka berdua saudaralah yang telah menciptakan Ji Seng Pang Hoat yang terkenal itu. Kiranya demikian asal-usulnya, kata Loh Si Hyong. Jika begitu, jadi kepandaian yang dipelajari prajurit-prajurit kita berasal dari orang Hong dan sampai sekarang kita masih mempertahankan nama aslinya. Hal ini bukanlah rada-rada janggal. Hal ini tidak menjadi soal dan tidak perlu dibuat sirikan, ujar Wanyenti yang Cik tertawa. Tio Hongin memangnya adalah Song Tai Icho. Apa halangannya kalau prajurit kita mempelajari kepandaian ajarannya serta tetap menggunakan nama aslinya? Yang penting, asalkan kita mahir mempelajari kepandaian musuh untuk mengalahkan musuh, inilah titik pokoknya yang harus dipegang teguh. Benar, memang pandangan Ongya jauh lebih luas, sungguh hamba amat kagum, sahut si Hyong. Sekarang marilah kita bicara tentang persoalan pokok, kata Wanyenti yang Cik lebih lanjut. Tio Hongin tidak hanya mahir ilmu pukulan dan mento ya saja, bahkan luwakangnya juga mempunyai keyakinan yang mendalam. Senjata berhubungan erat dengan kepandaian luwakang, hal ini tentukah sudah paham. Ya, memang demikian halnya. Jika tidak beralaskan luwakang, senjata apapun takkan memancarkan daya tempurnya yang hebat. Dan harus diketahui bahwa ilmu silat Tio Hongin itu diperoleh dari ajaran orang kosan dari Hoasan yang bernama Tan Hou yang biasanya dipandang sebagai dewata oleh bangsa Hon. Menurut ceritanya, katanya pada masa sebelum jayanya Tio Hongin, dia telah mencatur bersama Tan Hou di puncak Hoasan, anehnya yang dibuat taruhan adalah gunung Hoa itu. Akhirnya Tio Hongin kalah dan mengakui hak Tan Hou atas gunung itu. Mencatur bukanlah soalnya yang pokok, yang benar Tan Hou telah mengajarkan ilmu silatnya kepada Tio Hongin pada kesempatan itu. Tan Hou telah menulis pengetahuan luwakangnya di dalam satu buku Cigoan Bian yang disertakan di dalam kitab ajaran ilmu pukulan, semuanya itu telah diturunkan kepada Tio Hongin. Jika demikian, bila Tio Hongin tidak jadi raja tentu akan menjadi seorang maha guru ilmu silat kelas 1, ujar si Hiong dengan tertawa. Tapi mengapa kerajaan Song sedemikian lemah dan bobrok? Sampai kini bukan saja tak bisa memadai kerajaan Kim kita, bahkan dibandingkan orang Mongol saja juga kalah kuat. Soalnya Tio Hongin terlalu mementingkan diri pribadinya, kata Wan Yen Tiang Chi. Sesudah menjadi raja, disangkanya seluruh negeri sudah haman sentausa, ia telah menerima usul Perdana Menteri Tio Bok, kekuasaan militer para Panglima perangnya satu per satu dilucuti dan lebih mengutamakan pemerintahan sipil. Sejak itu negeri, dinyatakan kembali pada keadaan normal, tapi sesungguhnya malah banyak melahirkan pembesar-pembesar korup yang taunya cuma cari pangkat dan mengumpulkan harta. Sesudah Song Kai Chong Tio Kongi keadaan semakin runyam lagi, satu turunan lebih buruk daripada turunan yang lain, yang dipikirkan hanya kenikmatan hidup sebagai penguasa dan tidak pernah berlatih silat pula. Adapun mengenai kitab ajaran ilmu silat dan luwekang berasal dari tanau itu hanya tersimpan di dalam keraton saja tanpa guna. Apakah yang Ongya maksudkan sebagai benda mestika kedua selain Hyatutong Jin itu adalah Kun Keng Simhoat? Kitab-kitab ajaran silat dan luwekang, ciptaan tanau itu tanya si Hiong. Benar, sahutuannya tiangci, dahulu, ketika pasukan Kim kita memobolkan ibu kota kerajaan Song, kita telah angkut semua benda mestika keraton Song ke Taitoh, ibu kota, Peking sekarang, sini. Di antara benda-benda mestika itu juga terdapat Hyatutong Jin serta kitab-kitab pelajaran hasil karya tanau itu. Semua benda pusaka kerajaan Song telah berada di negeri kita, sungguh suatu anugerah dan kebahagiaan kimraya kita, puji si Hiong. Tapi sayang, ilmu ajaran tanau itu juga teramat mendalam sehingga sampai saat ini kita masih belum dapat memahaminya, kata Wanyentiyangci lebih jauh. Setelah memandang loh si Hiong sekejap, lalu sambungnya, maka sekarang aku ingin minta bantuanmu. Ah, ucapan Ongya teramat jauh, silakan Ongya memberi perintah saja, sahut si Hiong gugup. Begini soalnya. Setelah Sri Baginda memperoleh kedua benda pusaka itu, beliau telah mengadakan suatu lembaga penyelidikan khusus dan mengundang semua orang pandai di seluruh negeri untuk mempelajari rahasia hiatu di tubuh patung tembaga serta intisaril wekang ajaran tanau itu. Akulah yang ditugaskan memimpin lembaga penyelidikan itu. Sekarang aku pun mengundang kau ikut masuk sebagai anggota lembaga itu. Boleh jadi urusan ini akan sangat berguna bagi hari depanmu kelak. Apakah kau mau? Demi kepentingan negara, dan untuk mengabdi kepada Ong, Ya, masakah hamba berani menolak? Soalnya hamba khawatir pengetahuan hamba terlalu cetek dan mungkin sekali akan mengecewakan harapan Ong, Ya. Kau tidak perlu sungkan-sungkan, kata Wanyentiyangci. Ada tiga syarat yang telah kau penuhi, makanya aku telah penujui kau. Pertama kau adalah murid kesayangan tabib sakti Tek Jongho, tabib istana juga memuji akan kepandayanmu. Kedua, peyakinan ilmu silatmu juga sudah cukup hebat, yang terang tiada seorang perwiraku yang mampu menandingi kau. Hanya orang yang sudah memiliki dasar yang kuat barulah dapat mempelajari ilmu sakti ajaran Tanhou itu, malahan untuk mempelajari isi hiat Tsu Tongjin itu diperlukan orang yang selain paham ilmu silat yang tinggi juga perlu pengetahuan ilmu pertabiban yang luas. Dalam hal ini kau telah memenuhi syarat kedua-duanya, dengan sendirinya kau adalah calon yang paling cocok. Ketiga, kau adalah bangsa Kim, orang kepercayaan Tan Goan Swee pula, maka aku dapat menerima. Kau harus diketahui, jika kau bukan orang Kim dan cuma memenuhi kedua syarat saja masih belum dapat diterima olehku. Apakah di dalam lembaga penyelidikan itu tiada terdapat anggota bangsa Hong tanya si Hyong? Tiga, orang Sinting di tempat penyelidikan. Dahulu pernah ada, tapi kemudian telah terjadi suatu kekacauan, sejak itu orang Hong tak bisa dipakai lagi. Kejadian itu adalah tujuh tahun yang lalu, ketika seorang Hong bernama Liu Goan Chong yang mahir ilmu silat dan pertabiban, karena namanya sangat tersohor, maka dia telah diundang untuk ikut menyelidiki rahasia-rahasia pusaka itu. Terhadap bangsa Hong sebenarnya kita sudah mengadakan penjagaan dan pengawasan yang ketat. Tak terduga pada suatu malam, di bawah penjagaan jago-jago keraton yang sedemikian rapatnya dia masih berhasil mencuri kabur 13 helai gambar penjelasan dari patung tembaga itu. Apa yang diceritakan Wan Yen Tiang Chi adalah apa yang terkenal dengan peristiwa pencurian pusaka di keraton Kim. Waktu loh si Hyong masih berkelana di Kangow juga pernah mendengar cerita orang, hanya saja kejadian cerita itu tidak terlalu jelas dan tidak diketahui pusaka apa yang telah dicuri. Dan baru sekarang ia tahu jelas bahwa yang dicuri Liu Goan Chong itu kiranya adalah rahasia mengenai patung tembaga. Lalu Wan Yen Tiang Chi melanjutkan ceritanya, waktu itu Liu Goan Chong telah membunuh 18 jago keraton kita, tapi dia sendiri pun terluka parah. Aku menyangka dia sudah mati karena luka-lukanya itu, tapi akhir-akhir ini aku mendapat kabar bahwa dia belum mati, bahkan hidup bebas di daerah Kang Lam. Terhadap peristiwa pencurian pusaka di keraton Kim itu rupanya Wan Yen Tiang Chi tidak suka banyak cerita pula, maka sampai di sini ia lantas membelokan pokok pembicaraannya. Tapi kejadian demikian untuk selanjutnya dan untuk selamanya takkan terjadi lagi. Kita sudah mengambil segala tindakan penjagaan yang sempurna. Dan lantaran itu juga di dalam lembaga penyelidikan itu telah banyak tambah peraturan-peraturan dan larangan-larangan, ada beberapa larangan-larangan yang tentu akan kau rasakan tidak pantas dan mungkin melanggar peri kemanusiaan. Apakah kau sanggup menerima kemungkinan-kemungkinan itu? Demik untuk menjaga segala kemungkinan, adalah jamak jika diadakan penjagaan serapinya, sahut sihyong. Hamba telah bersumpah setia akan berbakti kepada negara dan mengabdi kepada Ong, ya terjun ke lautan api saja siap sedia, apalagi cuma sedikit derita yang tiada artinya itu. Cuma entah peraturan apakah itu, harap Ong ya suka memberi penjelasan agar hamba dapat mentaatinya dengan baik. Tentang peraturan-peraturan dan larangan-larangan itu aku sendiri tidak ingat sebanyak itu, nanti bila kau sudah berada di sana, tentu ada orang akan memberi keterangan padamu, demikian jawab puan yang tiang chi secara hambar. Pengurus harian di dalam lembaga itu adalah ajudanku bernama Pan Kian Hao, setiap jam dia selalu berada di sana. Sebaliknya aku sendiri tidak tentu, terkadang tiga hari atau lima hari baru berkunjung ke sana satu kali. Baiklah, karena kau pun sudah bertekad untuk berbakti kepada negara, maka hari ini juga kau sudah boleh mulai bekerja. Ini adalah sebuah medali emas, gunakanlah medali ini sebagai pengenal diri dan sekali-kali jangan sampai hilang. Medali ini ada orangnya juga. Tetap ada, medali hilang orangnya akan binasa. Harap kau ingat baik-baik pesanku ini. Waktu loh si Hiong menerima medali itu dan dilihatnya, ternyata di atas medali emas itu terukir potretnya sendiri, di bawah potret ada tanda angka 124. Diam-diam ia terkejut, pikirnya, kiranya sebelumnya Ong Ya sudah menduga dengan pasti bahwa aku tentu akan menerima semua syaratnya dan telah menyiapkan segala sesuatu yang perlu bagiku. Angka pengenal ini mungkin adalah nomorku sebagai tanda orang ke-124 yang ikut dalam tugas rahasia ini. Sebenarnya bila medali emas ini juga tak berguna bagi orang lain andaikan orang berhasil mencurinya darimu, kata Wanyenti Yangci dengan tertawa, tapi bagimu medali ini sama dengan jimat penyelamat jiwamu. Penjaga-penjaga di kantor lembaga penyelidikan itu selalu berganti-ganti, jika ketemukan penjaga yang tidak kenal kau dan kau tidak sanggup memperlihatkan medali emas, maka kau pasti akan dibunuh. Sudah tentu, di ruangan sana kau pun tidak boleh sembarangan bergerak. Tapi nanti bila kau sudah berada di sana, tentu Pan Kian Hao akan menerangkan segala peraturannya kepadamu. Nah, bolehlah kau berangkat sekarang. Ketika Wanyenti Yangci membuka pintu kamar penjara itu, ternyata tembusannya adalah sebuah pintu pojok kebun istana pangeran itu. Di luar sudah menunggu sebuah kereta kuda, kusirnya adalah seorang tua yang jenggot dan rambutnya sudah ubanan semua dan sedang mengantuk di atas kereta. Wanyenti Yangci memberi pesan pula, tentang dirimu sudah kukatakan kepada Pan Kian Hao, setibanya di sana tentu dia akan mengatur segala sesuatu bagimu. Orang ini adalah khusus menjadi kusirmu, selanjutnya setiap hari daya yang akan mengantar kau pulang pergi. Sampai di sini kusir tua itu barulah membuka matu dan menguap ngantuk. Lalu katanya, silakan naik, loh taijin. Dan baru saja si Hiong hendak melangkah ke atas kereta, sekonyong-konyong pandangannya menjadi gelap, dengan kecepatan yang sukar dilukiskan. Kusir tua itu mendadak mengerudungi kepala loh si Hiong dengan sebuah kantong kain. Sebagai seorang jago silat, menghadapi serangan mendadak ini secara otomatis si Hiong lantas memberi reaksi, kedua tangannya terpentang hendak menjodok. Kusir itu, akan tetapi sudah kasip, tahu-tahu kusir tua itu telah menyekapnya dengan kencang seperti jepitan besi kuatnya sehingga si Hiong tak bisa berkutik. Tiba-tiba terkilas sesuatu pikiran dalam menak si Hiong, segera ia tidak melakukan perlawanan lebih jauh. Pada saat itu juga terdengar Wan Yen Tiang Chi telah berkata dengan tertawa, si Hiong, aku telah lupa memberitahukan padamu. Apa yang terjadi ini termasuk salah satu peraturan bagaimu. Kedua matamu harus ditutup baru diperbolehkan berangkat ke sana. Si Hiong menghela nafas lega dan diam-diam bersyukur dirinya tadi tidak bertindak sembrono. Jika dirinya mau meronta sekuat tenaga tidaklah mustahil dirinya akan dapat melepaskan diri dari cengkeraman si kusir, akan tetapi dirinya apakah dapat lolos dengan selamat tanpa mengalami sesuatu cedera, inilah yang dirinya tidak yakin. Ternyata kepandayan kusir tua ini masih di atas 18 jago yang telah dikalahkan olehnya kemarin, hal ini yang membuat loh si Hiong rada-rada prihatin. Kantong kain itu dengan pas menutup rapat kepalanya dan dapat dijirat di bagian leharnya. Walaupun tidak kencang dan masih longgar untuk bernafas, tapi rasanya tidak enak juga. Si Hiong tahu bahwa kusir tua ini tidak cuma bertugas mengantar dirinya saja, tentu masih berkewajiban mengawasi gerak-geriknya. Dengan duduk di dalam kereta, dari perasaan dan sentuhannya si Hiong tahu di luar kereta tertutup pula sehelai tirai. Kusir itu duduk di depan dan membelakanginya, jika dirinya mau membuka kantong kain itu untuk mengintai rasanya tidaklah susah. Tapi mengingat tugas si kusir yang juga mengawasi gerak-geriknya, betapapun si Hiong tidak berani sembarangan membuka kantong tutup kepala itu. Kereta kuda itu dilarikan dengan sangat cepat. Dalam keadaan kepala di kerudung rapat si Hiong merasa seakan-akan terapung di udara dan naik di atas sawan. Diam-diam ia heran juga, pikirnya, menurut cerita wanyen katanya gian keng ih itu terletak di dalam istana raja. Dari istananya wanyen tiang chi ke istana raja seharusnya jalannya sangat lapang, mengapa kereta kuda itu seperti naik turun di tanah pegunungan? Apakah barangkali tempat gian keng ih telah dipindah ke tempat yang dirahasiakan dan wanyen tiang chi sengaja tidak memberitahukan padaku? Ini adalah pengalaman yang misterius yang dialami si Hiong untuk pertama kalinya selama hidup, dengan sendirinya perasaannya rada gelisah. Semalam waktu berada di tengah penjara itu ia merasa dirinya seperti digusur orang ke suatu tempat yang penuh rahasia dengan metel, tertutup untuk menerima nasib yang belum dapat diramalkan. Sekarang perasaan demikian itu timbul pula, bahkan lebih hebat. Sebab keadaannya sekarang bukan lagi seperti, tapi benar-benar kedua matanya telah ditutup orang dan sedang dihantar ke suatu tempat yang penuh rahasia. Di tengah renungan loh si Hiong yang menggelisahkan itu, tiba-tiba terdengar si kusir berkata, Sudah sampai? Kau sudah boleh membuka kantong itu. Waktu loh si Hiong melepaskan kerudung kepala itu, ternyata kereta itu berhenti di depan sebuah gedung yang megah dengan genting kaca warna hijau dan emas yang mengkilap, pintu gerbangnya bercat merah tua, dinding pagar tingginya 5-6 meter, tampaknya mirip sebuah istana, tapi lebih mirip sebuah benteng kecil. Sekitar pagar tembok yang tinggi itu penuh pepohonan yang rindang sehingga cahaya matahari tak tertembus. Kalau dipandang dari jauh sukar mengetahui bahwa di balik pepohonan itu terdapat bangunan semegah itu. Si Hiong merasa bingung, apakah dirinya sekarang, sudah berada di tengah lingkungan istana? Demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Terdengar petugas yang berjaga di situ menegur, siapa itu? Apakah orang baru? Kusir tua itu lantas menjawab, ya, dia adalah loh si Hiong, orang yang dipilih sendiri oleh Ong, ya, kemarin itu. Sesudah penjaga memeriksa medali emas, lalu dia menyilakan loh si Hiong masuk. Aku akan kembali lebih dulu, tiba waktunya kau akan pulang tentu aku akan memapak kemari, kata si kusir. Setelah si Hiong memasuki pintu gerbang itu, seorang perwira telah menyambutnya dan membawanya melalui suatu serambi panjang. Sampai di depan sebuah kamar, perwira itu membuka pintu dan, berkata, silakan masuk tapi dia sendiri tidak ikut masuk ke dalam. Dengan rasa wazwaz si Hiong masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam sudah menunggu dua orang dayang cantik, seorang membawa pakaian dan yang lain membawa kopiah, sepatu dan sebagainya. Dengan suara genit mereka berkata, silakan loh taijin berganti pakaian. Si Hiong melengak, sebab di dalam rumah itu hanya ruangan terbuka dan tiada sesuatu perlengkapan sebagai tempat berganti pakaian segala, hanya kedua samping ada rak-rak kayu dan tampak tertumpuk peti-peti besi pada setiap kotak rak itu. Aku-aku harus ganti pakaian di sini tanya si Hiong. Ragu-ragu. Dengan tertawa dayang yang berusia lebih tua menjawab. Ya, ganti pakaian ini adalah peraturan. Kau belum biasa karena baru datang, lama-lama tentu kau merasa biasa, sambil bicara terus meladani si Hiong untuk salin pakaian. Mendengar kata-kata peraturan, si Hiong tidak dapat menolak lagi, terpaksa ia membiarkan kedua dayang itu melepaskan pakaiannya. Biarpun si Hiong sudah terlatih dan gemblengan dalam tugasnya ini, tapi kini tanpa sehelai kaim pun berdiri di hadapan kedua wanita muda yang cantik jelita itu mau tak mau ia menjadi merah jengah. Tapi kedua dayang cantik itu anggap seperti biasa saja, mereka terus menukarkan pakaian si Hiong dengan baju baru yang telah mereka sediakan itu. Apakah senjataku juga harus ditinggalkan di sini tanya si Hiong? Benar, sahut dayang tadi. Segala benda yang kau bawa harus ditinggalkan di sini kecuali medali emas pemberian ongnya kepadamu itu. Diam-diam si Hiong heran, pikirnya, sungguh peraturan yang aneh. Mungkin untuk menjaga bila kemasukan mat-mat musuh. Namun peraturan yang terlalu pelik ini sesungguhnya membuat orang rada-rada kikuk. Setelah menyimpan pakaian si Hiong beserta pedang dan benda-benda bawaannya ke dalam suatu peti besi, lalu dayang itu berkata, di waktu akan pulang nanti boleh kau ambil kembali barang-barangmu berdasarkan medali emasmu. Mungkin saat mana bukan kami lagi yang dinas jaga. Si Hiong melihat peti besi tempat pakaian dan barang-barangnya disimpan itu bertanda nomor 124, yaitu nomor yang sesuai dengan nomor di atas medali emas miliknya. Kemudian dia yang itu membuka sebuah pintu, perwira tadi ternyata sudah menunggu di sini. Segera si Hiong ikut di belakang perwira itu berseru, loh Chiang Kun sudah datang lalu dengan setengah berbisik. Ia berkata kepada si Hiong, boleh kau masuk menemui Pan Hu Tongling. Si Hiong tahu Pan Hu Tongling, wakil panglimat dari pasukan pengawal kerajaan yang dimaksudkan adalah pemimpin Gian Keng Ih itu, maka ia tidak berani ayal, waktu berhadapan segera ia memberi hormat sebagai bawahan kepada atasan. Pan Kian Hao bergelak tertawa, katanya, Ong Ya sangat memuji dirimu. Kau tidak perlu sungkan-sungkan, silakan bangun, sambil berkata kedua tangannya bergerak seakan-akan hendak mengangkat bangun loh si Hiong. Seketika si Hiong merasa badannya diangkat oleh suatu tenaga, yang sangat besar, cuma ia masih sanggup bertahan sehingga dapat menjalankan penghormatan sekadarnya. Dengan tertawa Pan Kian Hao memuji pula, pantas kau dipuji Ong Ya, usiamu mungkin belum lebih dari 30 tahun. Dengan usiamu ini sungguh kepandaianmu sudah boleh dikata cukup hebat. Walaupun dirinya dipuji, tapi diam-diam si Hiong sangat terkejut. Pikirnya, walaupun kepandaian Pan Kian Hao tidak melebih Wanyan Tiang Chi, tapi, juga jauh di atasku. Kemarin aku sudah merasa senang karena dapat mengalahkan 18 jago mereka, tapi kalau dipikir sekarang sungguh aku ini terlalu bodoh, sebab jago yang sesungguhnya belum lagi kuhadapi. Sesudah bicara pula berapa saat secara ramah, kemudian Pan Kian Hao berkata, kamarmu sudah kusiapkan, sekarang juga aku membawa kau ke sana. Gian Keng Ih itu ternyata menempati suatu kompleks tanah yang luas, di dalamnya adalah sebuah taman bunga yang luas dan di sana sini berdiri gedung-gedung secara terpisah sehingga mirip suatu keluarga besar. Setiap gedung itu mempunyai pekarangan sendiri dengan pepohonan dan tanaman bunga yang sedang mekar dengan indahnya. Diam-diam si Hiong membatin, tempat indah yang menyerupai sorga ini sungguh susah dicari bandingannya, sayang aku tak dapat berdiam di sini untuk selamanya. Belum habis ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara kresak-keresek. Waktu ia berpaling, dilihatnya seorang laki-laki di tengah suatu pekarangan sedang menebarkan segenggam pasir ke atas pohon. Di tengah pekarangan rumah itu ada beberapa pohon to yang sedang mekar bunganya dan tawon madu bergerombol-gerombol tanpa merubung bunga-bunga to itu untuk mengisat sari bunga. Ketika laki-laki itu menghamburkan pasirnya, serentak gerombolan tawon madu itu sama jatuh ke atas tanah. Ini masih tidak mengherankan, baru saja loh si Hiong menganggap laki-laki itu terlalu kejam karena menggunakan kawanan tawon madu itu sebagai sasaran latihan senjata rahasia, sekonyong-konyong dalam sekejap saja kawanan tawon yang jatuh tadi tahu-tahu telah terbang kembali ke udara. Baru sekarang si Hiong terperanjat. Harus diketahui bahwa, menyambit jatuh tawon madu sebanyak itu dengan segenggam pasir sudah terhitung kepandayan yang sulit dipelajari, walaupun si Hiong sendiri sekadarnya masih mampu melakukannya, tapi kalau mesti menirukan care orang itu, yaitu tenaga sambitannya tiba cukup untuk menyambit pingsan tawon itu tanpa membinasakannya sehingga dalam waktu singkat tawon kecil itu dapat terbang lagi, kepandayan menggunakan senjata rahasia demikianlah yang benar-benar sukar dilatih dan bahkan belum pernah dilihat oleh loh si Hiong. Diam-diam si Hiong membatin, kepandayan menyambit jarum seperti apa yang dipertunjukkan Wan Yen Tiang Chi semalam mungkin masih kalah lihai kalau dibandingkan kepandayan orang ini. Tampaknya di tengah gian keng ih ini benar-benar tidak sedikit terdapat orang-orang kosen. Dalam pada itu terdengar Pan Kian Hao telah berkata dengan tertawa, sudah tiga tahun lamanya orang ini mempelajari gambar penjelasan Hiya Tzu Tongjin dan sama sekali belum dapat memecahkan rahasia gambar itu, mungkin saking kesalnya jadi dia melampiaskan mendongkolnya kepada kawanan tawon. Tapi kita tak perlu guberis dia, marilah kita terus ke sana. Setelah melewati dua gedung yang lain, kembali ketemu orang kosen dan peristiwa aneh pula. Di ruangan gedung itu tengah duduk seorang kakek berjenggot dan rambut ubanan dan sedang menyambitkan biji-biji catur ke atas dinding di sebelah depan. Setiap biji catur itu sama ambles dan tercetak di dalam dinding, dalam sekejap saja di atas dinding sudah terlukis sebuah papan catur. Dengan tertawapan kian hau menyapa, janganlah kakek terburu-buru nafsu, pelajarilah secara pelahan-lahan saja. Lain hari aku akan mencari kawan bercatur bagaimu. Sembari bicara ia sudah melangkah ke dalam ruangan itu, mendadak lengan bajunya yang gondrong mengebas, secomot biji catur yang dihambur oleh si kakek beruban tadi telah kena digulung semua. Sambil tertawapan kian hau mengembalikan biji-biji catur itu kepada si kakek, lalu ia melangkah keluar kembali. Orang ini sudah tua, tidak tersangka tabiatnya masih begini keras, katanya kepada loh si Hyong. Ada apa lagi dengan orang tua itu tanya si Hyong. Dia telah mempelajari bab ketujuh dari kitab pusaka tinggalan Tan Hau, tapi dia telah kebentur pada suatu soal sulit. Sudah lima tahun lamanya dia berpikir secara tekun, tapi soal itu belum terpecahkan. Dia paling suka main catur, di waktu kesal dia tidak punya kesukaan lain, terpaksa dia main catur dengan dirinya sendiri untuk menghilangkan waktu iseng. Tapi akibatnya semakin kesal dan akhirnya dia melampiaskan rasa kesalnya dengan membanting papan catur dan melempar biji catur. Aneh juga orang tua itu, ujar si Hyong tertawa. Tapi diam-diam hatinya tambah waswas. Baru sekarang ia tahu bahwa, jago-jago kelas satu negeri itu tidak berada di tengah pasukan pengawal, tapi terhimpun di Gian Keng Ih, di lembaga penyelidikan kitab pusaka ini. Sungguh membuat orang patah semangat bila mana mengetahui bahwa tokoh-tokoh dan orang-orang pandai sebanyak itu sama berubah sinting lantaran mempelajari rahasia kitab pusaka tinggalan Tan Hau serta patung tembaga itu. Beberapa orang ini masih mendingan, bahkan banyak di antara mereka benar-benar telah menjadi gila, tutur Pan Kian Hau. Cuma, sudah tentu kau berbeda daripada mereka, sebab dalam hal ilmu silat dan pertabiban kau sudah mempunyai dasar yang baik, usiamu muda dan tenaga kuat apalagi dengan izin khusus Ong Ya kau diperbolehkan pulang di waktu malam sehingga tidak seperti mereka, sedemikian tekunya belajar sampai-sampai ada yang 10 tahun lamanya tak pernah keluar rumah ini. Sampai di sini Pan Kian Hau merandek sejenak dan memandang Loh Si Hiong sekejap, lalu menyambung dengan tertawa, tidak pernah keluar rumah selama 10 tahun, pantas saja ada yang sampai gila. Sebab itulah sekarang aku telah banyak memberi kelonggaran mengenai tata tertib di sini, terkadang aku pun mengizinkan mereka berhubungan satu sama lain untuk bersahabat, apa kesukaan mereka aku pun dapat memenuhi keinginan mereka. Tapi, kau dikecualikan tentu, maka jangan khawatir. Dari urayanya ini teranglah bahwa setiap anggota Gian Keng Ih itu bukan saja tidak boleh sebarangan keluar rumah. Bahkan biasanya juga dilarang berhubungan satu sama yang lain sampai hari tua. Segera Loh Si Hiong berkata, banyak terima kasih atas perhatian Ong Ya dan Pantai Jin terhadap diriku. Cuma aku pun tidak ingin dikecualikan, bagaimana tata tertib di sini biarlah aku lakukan saja seperti yang lain-lain. Kau adalah perwira kesayangan Tan Go Answe, kau telah banyak berjuang di medan bakti bersama beliau, jiwamu yang setia kepada negara dan seri baginda sudah tentu Ong Ya dapat mempercayai kau sepenuhnya. Pula, dengan kerb pengaturan demikian Ong Ya juga mempunyai maksud tertentu, kau sendiri tidak perlu merasa rikuh. Terpaksa Si Hiong mengiakan dan tidak berani banyak omong lagi. Ketika kemudian Pan Kian Hao menyatakan sudah sampai di tempat tujuan, ia membawa Si Hiong ke dalam sebuah rumah. Rumah ini ada tiga kamar, yang di tengah berbentuk kamar kerja, kedua kamar samping tertutup rapat dan entah apa isinya. Di bagian luar ada suatu pekarangan yang penuh tertanam tumbuh-tumbuhan bunga dan sebagainya. Sesudah masuk kamar kerja itu, Pan Kian Hao bertepuk tangan satu kali, dari kedua kamar samping masing-masing lantas muncul seorang Kiong ke, dayang perempuan, dan seorang Wisu, pengawal. Mulai hari ini kalian harus melajani loh taijin ini, kata Pan Kian Hao. Lalu katanya pula kepada Si Hiong, selanjutnya segala keperluanmu misalnya makanan dan minuman, dayang inilah yang akan melayani kau. Pengawal ini adalah pesuruhmu, jika kau ada urusan perlu mencari aku boleh suruh dia lapor kepadaku. Selain itu dia merangkap tugas juga agar bila terjadi sesuatu di luar dugaan K sendiri tidak perlu repot. Misalnya ada orang gila mau menerobos masuk ke sini, ini termasuk salah satu yang di luar dugaan itu. Si Hiong mengiakan dengan mengangguk. Sudah tentu ia pun paham bahwa dayang dan pengawal itu pun bertugas mengawasi dia. Di atas meja situ ada sebuah lukisan dengan keterangan-keterangan tentang Hia Tsu Tongjin, gambar itu adalah bahan penyelidikanmu, sesudah kau mempelajari segala rahasianya dengan jelas, silakan kau mencatat segala sesuatu hasil penemuanmu itu, lalu serahkan padaku bersama gambar itu, demikian kata Pan Kian Hao lebih lanjut. Cuma, kau hanya boleh mempelajari dan menyelidikinya di sini saja, secari kertas pun dilarang dibawa keluar. Apakah sudah mengerti? Si Hiong mengangguk, tanyanya kemudian, tentang patung tembaga itu seluruhnya ada berapa gambar? 12 mengenai urat, 15 mengenai nadi, seluruhnya menjadi 27 gambar, sahut Kian Hao. Selain itu masih ada urat nadi tersembunyi yang aneh dan berhubungan erat dengan ilmu silat tingkat paling tinggi, tentang ini telah dipecah ke dalam bagian penyelidikan rahasia luekang dan mempunyai 16 gambar tersendiri. Tampaknya bibir Si Hiong bergerak-gerak seperti ingin bicara sesuatu, tapi urung diucapkan. Apa barangkali kau anggap sebuah gambar terlalu sedikit bagi penyelidikanmu? Tanya Kian Hao tertawa. Harus diketahui bahwa banyak sekali kaum cerdik pandai yang berkumpul di sini, tapi sebuah gambar saja terkadang tiada. Diketemukan sesuatu apapun oleh mereka meski selama beberapa tahun mereka tekun menyelidiki dan menyelami. Sudah tentu, kau adalah murid pujian tabib sakti Teh Lociampual, boleh jadi kau akan lebih hemat waktu daripada mereka. Namun ada baiknya juga bila kau tetap maju setindak demi setindak dan jangan terburu-buru ingin cepat. Benar, wampu yang tidak berbakat ini mana berani terburu nafsu ingin cepat sahut Si Hiong. Dan karena itu, apa yang mestinya hendak diucapkan loh Si Hiong lantas tidak jadi dikatakan. Dan buku-buku yang terdapat di rak dinding ini adalah kitab-kitab ilmu pengobatan yang bersangkut paut dengan gambar yang akan kau selidiki ini, mungkin dapat kau gunakan sebagai bahan tambahan, kata Pan Kian Hao pula. Sesudah Pan Kian Hao pergi, Dayang itu pun mengundurkan diri ke dalam kamar samping dan si pengawal berjaga di luar, di dalam kamar kerja kini hanya tinggal Si Hiong sendirian. Ia coba memeriksa gambar itu, sampai sekian lamanya, akhirnya ia dapat mengetahui gambar itu adalah sebagian kecil daripada lukisan urat-urat nadi badan manusia, yaitu bagian kaki dan perut, hanya suatu bagian yang tidak terlalu penting daripada 12 surat nadi besar. Diam-diam Si Hiong merasa kecewa, pikirnya, ku kira akan dapat melihat bentuk patung tembaga yang asli, siapa tahu hanya sebuah gambar demikian ini. Jika demikian, sekalipun aku dapat melihat ke-27 gambar seluruhnya dan tetap belum bisa melihat patungnya juga masih belum lengkap partinya. Apalagi masih ada kitab pelajaran lewekang tinggalan Tan Hau, entah kapan lagi aku baru dapat melihatnya. Namun demikian ia tahu melulu sebuah gambar itu saja sudah cukup ruat untuk bisa memahaminya dengan baik, ia merasa dalam setahun saja rasanya belum yakin dirinya dapat memahaminya. Menurut pikiran lo Si Hiong, asalkan dapat melihat patung aslinya tentu hasilnya akan sudah tercapai separohnya. Tapi kini hanya sebuah gambar saja yang dihadapkan padanya, ini berarti kebalikannya daripada perhitungannya semula. Ia menduga apa, yang diatur sekarang ini tentu disebabkan peristiwa pencurian pusaka oleh Li Ugo An Cong dahulu itu, maka sekarang penjagaan sengaja diperkeras. Akan tetapi dengan demikian setiap orang hanya diberikan sebuah gambar yang satu dan lain tiada bersangkutan sehingga terpaksa harus mempelajarinya secara tidak menentu dan banyak tenaga serta waktu yang terbuang percuma, pantas saja di Gian Keng Hai ini sedemikian banyak orang menjadi sinting lantaran memikirkan isi gambar yang tiada ujung pangkalnya itu. Sesungguhnya lo si Hiong telah dapat melihat di mana letaknya pokok persoalan tadi sebenarnya ia pun ingin mengajukan pendapatnya itu kepada Pan Kian Hao, tapi khawatir menimbulkan curiga orang, maka akhirnya ia telan kembali kata-katanya yang hampir diucapkan. 4. Perjodohan Paksa Padahal peraturan yang jelimet demikian sebenarnya sudah ada sebelum terjadinya peristiwa pencurian pusaka di Keraton Kim hanya saja sesudah peristiwa itu pembagian gambar itu dipecah-pecah lebih banyak lagi. Di antara anggota-anggota Gian Keng Ih itu yang pernah melihat patung tembaga hanya Wanyan Tiang Chi sendiri. Bahkan hanya Wanyan Tiang Chi saja yang memiliki seluruh gambar penjelasan patung itu secara lengkap serta kitab Cigoan Dian, yaitu kitab pelajaran lewekang tinggalan Tan Hou itu. Malahan Wanyan Tiang Chi sendiri juga tidak punya kuasa untuk membawa keluar kedua macam pusaka itu dari ruang Gian Keng Ih. Kedua macam pusaka itu tersimpan di dalam sebuah kamar rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh Wanyan Tiang Chi sendiri. Tentang rahasia ini baru diketahui oleh Loh Si Hyong sesudah banyak tahun kemudian. Daripada terburu nafsu dan menggagalkan segala usahanya, diam-diam Loh Si Hyong bertekad akan bersabar dahulu, biarpun mesti mengeram selama 8 tahun atau 10 tahun, bahkan seumur hidup juga akan dilakukannya untuk bersabar dan mempelajari gambar itu dengan baik. Begitulah tanpa merasa hari sudah sore. Segenap perhatian Loh Si Hyong hanya dicurahkan untuk mempelajari dan menyelami gambar itu sampai datangnya Pan Kian Hao baru dia seperti sadar dari mimpi. Nyata satu hari telah dilaluinya dengan cepat. Tempo sehari ini hanya digunakan oleh Loh Si Hyong sebagai pembukaan dalam usahanya mencari titik permulaan saja, dan titik permulaan ini pun cuma mengenai sebuah Hyatsu, jadi masih jauh jaraknya jika mau menyingkap rahasia yang tercakup di dalam gambar yang ruwet itu. Namun demikian sedikit hasilnya ini ternyata cukup memuaskan Pan Kian Hao. Sesudah menyimpan kembali gambar itu, kemudian Pan Kian Hao berkata, hari ini adalah hari pertama, kau boleh pulang agak siangan. Baru saja Si Hyong mau menyatakan siap taat kepada segala peraturan, begitu pula mengenai waktu bekerja dan waktu pulang. Namun dengan tersenyum Pan Kian Hao sudah berkata lagi, rupanya Ong Ya sangat memikirkan dirimu sekarang beliau sudah mengirim orang untuk menyemput kau. Begitulah dengan medali emasnya Si Hyong datang ke kamar pakaian dan sekali lagi berganti baju di hadapan kedua daya yang cantik. Diam-diam ia membatin, Kera demikian memang adalah Kera terbaik untuk menjaga segala kemungkinan. Hanya saja terlalu repot dan membuat kikuk saja. Segala sesuatu dilakukan pula seperti waktu dia datang, kembali Si Hyong diberi kerudung kepala dan dinaikan ke atas kereta kuda, kusir tua itu mengantarkan dia pulang ke istana Wan Yen Tiang Chi. Diam-diam Si Hyong mengingat jalan-jalan yang pernah dilalui kereta kuda itu, di mana ada tikungan, di mana menanjak dan di mana pula menurun. Pikirnya, jika jalanan ini tidak berubah setahun kemudian biarpun kedua mataku tetap ditutup juga aku sanggup pulang pergi sendiri tanpa dihantar. Setibanya di istana, ternyata Wan Yen Tiang Chi sudah menunggu padanya di suatu kamar rahasia. Menurut laporan Kian Hao, katanya hasil penyelidikanmu hari ini sangat baik aku ikut merasa senang, demikian kata Wan Yen Tiang Chi. Tapi sekarang aku cuma ingin omong-omong dengan kau tentang urusan pribadi. Kau tidak perlu merasa rikuh, marilah kita bicara secara bebas saja. Di dalam kamar rahasia itu Wan Yen Tiang Chi tampak sangat ramah, sedikit pun tidak berlagak sebagai seorang pangeran. Atau panglima yang berkuasa, dia bicara kepada si Hyong dengan ramah-tamah. Sudah tentu hal ini rada-rada di luar dugaan si Hyong. Ia tahu pangeran berkuasa itu mau membiarkan dia masuk menjadi anggota Dian Keng Ih tentunya juga perlu mengetahui dengan jelas sesuatu mengenai dirinya atau asal-usulnya. Cuma dia tidak menduga Wan Yen Tiang Chi sendirilah yang langsung tanya padanya dan waktunya juga jauh lebih daripada perhitungannya. Entah urusan pribadi apa yang hendak ditanyakannya padaku demikian diam-diam si Hyong membatin. Belum selesai pikirannya melayang-layang, terdengar Wan Yen Tiang Chi sudah mulai bertanya, kabarnya kau adalah anak pihatu? Ya, sahut si Hyong. 15 tahun yang lalu ayahku ikutan Go An Sui berperang dengan pasukan Song dan Malang beliau telah gugur di Medan Bakti. Berapa usiamu tahun ini? 23. Oh, jadi waktu ayahmu gugur kau baru berumur 8 tahun? Apakah kau dibesarkan oleh ibumu? Tidak, ibu pun meninggal dunia pada tahun kedua sesudah ayah gugur. Waktu ayahmu gugur, apakah kalian ibu dan anak tinggal di rumah? Tatkala itu suasana kacau balau, kampung halaman kami pernah juga diserbu dan diduduki oleh pasukan Song. Ibu telah mengungsi bersama hamba dan karena tidak tahan penderitaan dalam pengembaraan, akhirnya ibu meninggal di tengah perjalanan. Lalu kau dirawat dan dibesarkan oleh siapa? Apakah kau bersedia menceritakan padaku mengenai pengalamanmu di masa kanak-kanak? Sesudah ibu meninggal, untunglah ada suatu keluarga petani yang sudi memelihara hamba. Tidak lama kemudian utusan Tan Go An Sui datang mencari kami dan hamba telah diketemukan di sana. Sejak itulah hamba terlepas dari penderitaan. Apakah kau masih ingat kepada keluarga petani itu? Ingat, keluarga itu sito dan berada di suatu desa di daerah Ceng Ciu. Cuma sayang, tiga tahun yang lalu hamba telah berusaha mencari mereka dengan maksud hendak membalas budi kebaikan mereka, namun mereka ternyata sudah pindah dari tempat semula dan entah tinggal di mana kini. Siapakah utusan yang dikirim Tan Go An Sui untuk mencari kau itu? Adalah seorang perwira sejabat dengan ayahku. Sungguh malang, beliau pun sudah gugur di medan perang pada lima tahun yang lampau. Apakah perwira itu pun kenal kau pada waktu kau masih kecil? Kami adalah orang sekampung, setiap kali pulang kampung halaman tentu beliau datang menjenguk kami ibu dan anak. Pada waktu ayah gugur, tahun itu beliau pun pernah mampir di rumah hamba sebelum berangkat bertugas. Ya, pertanyaanku ini sungguh bodoh, ujar Wan Yen Tiang Chi tertawa. Sudah tentu Tan Go An Sui takkan mengutus seorang yang tidak dikenal untuk mencari kalian. Apa yang ditanyakan Wan Yen Tiang Chi ini sebenarnya sudah pernah dikemukakannya juga kepada Tan Go An Sui, cuma dia ingin tahu lebih jelas, maka tanpa bosan-bosan ia bertanya langsung pula kepada Loh Si Hyong. Terima kasih telah menonton!